Intro Komisi Pemberantasan Korupsi memberi kesempatan kepada 13 tahanan yang tercatat sebagai warga DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah putaran kedua DKI Jakarta. Dari 13 nama tersebut, hanya 8 tahanan yang bersedia mengembalikan formulir A5 kepada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Panditia Pemungutan Kecamatan atau PPK Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari 8 nama tahanan yang bersedia ikut nyoblos diantaranya mantan hakim MK, Patrialis Akbar, tersangka kasus swab uji materi di MK. Fahmi Dharma Wansyah, pihak swasta tersangka swab proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Andi Zulkarnain Malarange, pihak swasta tersangka tindak pidana korupsi sarana olahraga di Hambalang. Marisi Matondang, pihak swasta tersangka swab proyek Alkes Universitas Udayana Bali. Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, terfonis kasus swab reklamasi. Rama Panir Raja Mohanan Nair, terfonis swab pajak. M. Adami Okta, tersangka perantara swab proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Dan Andi Tovantiro, tersangka swab proyek dan aspirasi Jalan Nasional Maluku. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Setia Budi Ahmad Suprayogi mengaku ada peningkatan dalam minat pemilihan di putaran kedua ini. Pembedingan jumlah antara putaran satu sama dua ini lebih banyak mana? Kayaknya dua. Ada kemaikan Pak? Berapa? Berapa persen, Pak? Jumlah tambahan. Berapa orang? Di... Kalau di KPK sendiri kemarin kan tujuh, sekarang delapan. Dalam pesta demokrasi baik pilkada ataupun pilpres, KPK rutin memberikan fasilitas pemungutan suara kepada para tahanan yang akan memberikan hak suaranya. Tim TVMU memberitakan. Terima kasih.